Hai ini dibandul dengan harga berapa ini kebetulan udah laku 57 nah ini dia temen-temen saya sudah bersama onernya yang pakai topi koboi nah ini owner kandang sapi pedia Mas Teguh namanya untuk harganya kalau yang ini berapa Mas ya ini betina Oh di darah darah masih darah belum belum pernah beranak ini sebenarnya kalau harga kalau sapi yang mudah seperti ini tidak ada patokan harga ini patokannya penghobi ini saya belinya udah 26 juta lebih belinya 26 kalau dijual kalau teman-teman ada yang berminat ini kalau dijual ya ini sementara belum dijual karena mau diikutkan kontes Oh ini rencana kontes Oh ini ternyata ini enggak dijual teman-teman ini mau diikutkan kontes sapi ini dijual untuk untuk pengorban yang ini untuk PO-nya apa ya PO dan ini dua ini juga untuk kontes kalau yang dua ini tapi nanti ini ini masih kelas baby ini umur berapa kalau segini asli kebumen ini saya ngambil langsung dari kebumen yang dua ini ini umurnya 8 bulan lebih sedikit ini hampir 10 bulan ini hampir 10 bulan masih ini memang buat kontes ya ya nanti rencananya begitu tapi untuk kelas kontes lokalan Mas kalau untuk sampingnya itu itu memang penunggu kandang yang yang beranak Oh ya ini ini dari sebelum beranak Mas kebetulan orang-orang yang hamil punya anak jantan Alhamdulillah tapi baru umur dua setengah bulan itu anaknya ini baru beranak dua kali mantep itu dulu kakaknya itu kakaknya itu umur 7 bulan laku 18 juta berarti ini disini udah dua kali beranak jantan terus jantan terus ini masih jarang Oh kita ini udah babonan tapi mantep ini teman-teman iya ini Mas ini kalau ditapsir ukuran pasar mungkin nggak nyampe 26 mungkin 25 rumah atau berapa tapi kan kalau orang penghobi itu lain lain-lain namanya orang hobi itu ya lain pokoknya karena susah cari sapi seperti ini susahnya minta ampun kalau jalan lokalan sini susah jarang ada yang punya sapi seperti ini sekilas saya jantan iya sekilas tadi pertama kali lihat saya kira juga jantan ini ternyata ini betina dan masih doro temen-temen udah segede ini ini kira-kira umurnya berapa tahun nih kalau ini sekitar dua setengah tahun Mas ini dua setengah tahun dua setengah tahun dua setengah tahun udah di IB Mas sempet di IB sempet di IB tapi kemarin dicek sepertinya enggak jadi sepertinya enggak jadi ini masih proses merangsang birahi masih dikasih suplemen-suplemen sama kecambah dua sambah Oh berarti untuk untuk menyeburkan kandungannya itu merangsang birahi karena emang udah waktunya birahi waktunya menuju keindukan sudah jelasan untuk di kandang sapipedia ini menyediakan dan apa aja sih Mas selain indukan terus bakalan sapi PO sapi limosin ini ada apa aja kalau saya segala jenis sapi Mas ini kalau emang harian biasa kebetulan ibu dan bapak saya kan jagal Oh jadi ada sapi untuk dipotong ada tapi itu urusannya bapak saya kalau saya pribadi khusus bakalan jantan yang betina itupun yang khusus superan yang kusus superan jenis limosin sinetal sama kalau ada pesanan PO dari kebumen saya bisa bawakan karena ada beberapa kolega di kebumen yang juga sering berkontes terus darah indukan terus nanti kalau musim korban saya biasanya untuk apa namanya yang yang bibitan itu libur dulu karena saya jualan hewan korban di Jakarta yang seperti ini nanti yang dibawa contoh yang dibawa ke Jakarta sama di dalam ada yang satu ton satu ton teman-teman ini sapinya segera segede apa ini ini rencangnya mau dibawa ke Jakarta semua Mas ini sudah satu tahun setengah namanya entong namanya entong entong iya mantap peliharaan saya masih pas ini sama bodinya ini entong besar kalau sama saya udah satu tahun setengah disini ini dibandul dengan harga berapa masih lagi ini kebetulan udah laku 57.5 ini ternyata udah laku yang mesen Tukulega di Jakarta untuk di Jakarta ya mantap teman-teman tiap tahun dia pesen yang yang superan nanti penerusnya ini Insya Allah penerusnya ini kalau nyampe tapi insya Allah nyampe ini baru satu tahun lebih dikit tapi ini baru datang jadi belum beradaptasi masih masih seperti ini baru satu minggu di sini Insya Allah penerusnya sana nah ini dia teman-teman ini salah satu contoh isi kandang sapi padian disini menyediakan bibit-bibit sapi yang unggulan superan kalau ini yang yang sini ini dipercaya dibawa ke Jakarta juga apa Oh Jakarta 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 semua nanti habis ini pokoknya kalau lebarin haji itu kandang sini pasti kosong kosong dibawa ke Jakarta semua paling cuman isi beberapa gitu pun ya cuman yang ini bibitan pengganti jadi kalau ada yang satu keluar kemarin satu tahun udah keluar empat itu dipotong sedikit waktu lebar Indul Fitri Oh bulan kemarin Oh ya motong ibu saya sendiri sama bapak ibu saya dijual dagingnya karena itu tadi kebetulan ibu saya dan bapak saya kan jagal jagal kalau yang ini ini kisaran dengan harga berapa ini Mas yang mana yang ini yang ini ini paling sekitar 17 kalau yang ini mas sampingnya ini ini 17 juta 17 juta limousin ya ini udah ini Anu Mas ini sapi yang diperawatan nih ini dulu sapi dari petani nggak dirawat karena orangnya merantau akhirnya kan kurus terus saya ambil ambil saya rawat lagi tapi saya titipin petani ternyata dia merawatnya kurang kurang maksimal karena dia merantau seadanya kini saya ambil lagi Alhamdulillah ini dulu kurus banget nih kurus kalau yang sampingnya ini ini kayaknya super juga ini ini beratnya berapa ini nyampe satu ton nggak kalau ini nggak nyampe ini paling sekitar 700 700 ini ini juga udah laku apa belum dengan harga ini dibanderol ini dibanderol 37-37-37 teman-teman simetal ya ini simental simental kalau yang sampingnya Mas ini peliharaan sendiri Oh ini peliharaan sendiri tapi hidupnya udah dijual ini peliharaan sendiri mas karena bagus kaki-kakinya kokoh memang karakteristik sapi simental dengan tulang-tulang besar makanya di beliharaan sendiri besok kalau udah segede ini mungkin baru dijual sapi pedia ini berlambat kan dimana Mas? di Dusun Sidowaya Sidowaya Desa Peloso Kecamatan Purwantoro Kabupaten Monogiri Jawa Tengah Jawa Tengah nomor teleponnya Mas? nomor teleponnya 081-228-059-201 nomor telepon sama nomor WhatsApp sama sama oh iya nah itu dia tadi nomor teleponnya Mas Teguh teman-teman nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi teman-teman teman-teman ada empat mas cuma yang tiga udah dipotong tinggal satu ini di sisi emang sengaja disisain buat kolega di Jakarta umumnya diberkeren kalau yang samping ini bakalan Mas? ini ya sama kasusnya sama itu tapi yang dicicipin di petani ternyata ya terhawat kurang maksimal juga akhirnya kita ambil lagi jadi beberapa kan ada sapi yang emang dititipin ke petani emang masih saudara sebab itu dititipin sapi dititipin sapi gitu biar dia ada kesibukan juga ternyata malah beberapa ada yang rusak nggak kerawat mau nggak mau kita ambil lagi diambil lagi gini seperti ini kita emang gitu Mas daripada nanti semakin rusak mending kita ambil lagi ini betina Mas? ini betina? oh ini jantan oh ini jantan teman-teman tapi ya ini udah mendingan nih disini udah mendingan disini betinanya kurus banget ini ini ada juga bakalan ini Mas? kalau ini betina ini darah super ini ini mau dijadikan indukan nantinya itu dia teman-teman salah satu sapi yang berada di kandang sapipedia kayanya ini yang dibawa ke Jakarta belum sampai di kandang teman-teman baru perjalanan nanti kita liput juga nanti kita juga liput kambingnya juga disini ada kambingnya juga Mas ya menyediakan kambing juga Mas ya iya kambing tapi jenisnya yang PE Mas oh yang PE peranakan Itawa sama Jawarandi PE sama Jawarandi peranakan Itawa sama Jawarandi kalau kandangnya kambing sendiri dipisah ya Mas? iya disana boleh nanti kesana boleh main kesana nanti nanti kita liput jalan kaki aja nyampe nanti bisa nanti diliput juga siap itu dia teman-teman video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa jika berminat nanti bisa menghubungi Mas Teguhnya yang nomornya sudah saya jantumkan di deskripsi nanti saya tutup dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe-nya tetap dukung terus channel Alay Budi biar lebih berkembang dan lebih mengedis kaki lagi